Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sedang berada di kompleks The National University of Singapore di Singapura. Dan ini mengingatkan saya dan kita semua kepada satu hadis nabi yang seringkali disebutkan kalau sedang kita berada di kampus atau berada di tempat-tempat untuk kita belajar. Yang berbunyi, utlubul ilma walau bisin. Jadi artinya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Nah, saudaraku pelajar, pembelajar muslim dimanapun anda berada. Hadis nabi ini terlepas ada kontroversi mengenai sahih atau tidaknya. Memiliki tiga makna penting, seperti di mana saya merasakan auranya di sini. Yaitu pertama, nabi memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Dimanapun ilmu itu asalnya, dari manapun. Tentu ini lebih kepada bagaimana ilmu sebagai satu bekal kita untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Itu satu ya. Dan yang kedua, ilmu yang dimaksud Rasulullah dalam hadis ini tentunya tidak semata kita bicara ilmu agama yang kita bisa pelajari dari negara-negara yang mayoritas muslim atau punya sejarah dengan agama Islam. Tetapi ilmu-ilmu yang sifatnya life skill, ilmu-ilmu yang sifatnya sekuler yang berasal dari negara-negara muslim. Dan yang ketiga, yang lebih penting juga hadis nabi ini mengajak kita untuk belajar dengan pendekatan komparatif, membandingkan. Tidak hanya kita bicara misalnya tentang apa yang berkembang di dunia Islam, di Indonesia misalnya, tetapi kita lihat negara lain, termasuk Singapura. Ayat-ayat tidak hanya yang bersifat kauliah, yang tekstual dari Al-Quran dan hadis, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ayat-ayat yang kauniah, ayat-ayat yang sifatnya fenomenologis. Dan kalau kita punya kesempatan, punya waktu, punya sedikit rejeki, mari kita mengamalkan, menerapkan belajar dari hadis ini dengan cara berkunjung, kalau perlu kita studi lanjut. Tentu China tidak semata-mata sebagai tempat atau negara, tetapi negara-negara, menurut muslim di mana kita bisa menemukan ayat-ayat kauniah dan menjadi pembelajar yang diinginkan Rasulullah, sehingga kita mampu memiliki dan punya kuasa untuk life skill bagi kesejahteraan kita, keluarga dan kaum muslimin di mana. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!